Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di gedung Akademik Center Winraden Fatah, Palembang Tepatnya pada hari Senin 14 Agustus 2023 Sedang berlangsung kegiatan pengenalan budaya akademik Kemahasiswaan hari pertama Dengan tema semangat dan moderasi beragama Sambut bonus demografi Berikut liputannya Pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Moderasi Tahun 2023 Winraden Fatah, Palembang PBAK Moderasi Tahun 2023 Dilaksanakan secara langsung di gedung Akademik Center Universitas Islam Negeri Renfah, Palembang Senin 14 Agustus 2023 Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Senat Winraden Fatah, Palembang Rektor Winraden Fatah, Palembang Beserta jejarannya Serta 5.186 mahasiswa baru Winraden Fatah, Palembang Tahun Ejaran 2023-2024 Profesor Dr. Nyayu Hadidja SAG MSI Selaku Rektor Winraden Fatah, Palembang Mengatakan Ada dua hal yang membedakan PBAK tahun ini Dengan tahun sebelumnya Yaitu PBAK tahun ini Senat Winraden Fatah, Palembang Membuka secara resmi Melalui sirang senat Kemudian pendengkanan lebih besar mengenai materi moderasi beragama Ia berharap Dengan adanya PBAK ini Mahasiswa baru dapat menambah wawasan Mengenai kebijakan akademik dan kemahasiswaan Yang berlaku di Winraden Fatah, Palembang Anwar Rufitroh Selaku Ketua Pelaksana PBAK Moderasi Tahun 2023 Winraden Fatah, Palembang Mengatakan PBAK tahun ini Cukup memerlukan persiapan yang ekstra Karena tahun sebelumnya PBAK dilakukan secara hybrid Dan di tahun ini Seluruh mahasiswa baru mengikuti kegiatan secara offline Ia juga berharap agar seluruh mahasiswa baru dapat menjadi gerda terdepan Dalam mengampanyakan moderasi beragama Ya jadi yang berbeda PBAK tahun ini dengan tahun sebelumnya Ada dua hal Setidaknya yang pertama Terkait dengan proses Kalau yang tahun ini Kita melibatkan senat Jadi memang PBAK dibuka oleh senat melalui sidang senat Kemudian yang kedua Terkait dengan konten atau substansi Dari materi PBAK sendiri Di sini kita berikan penekanan yang lebih besar Terkait dengan moderasi beragama Dan juga bagaimana supaya mereka memahami Kebijakan akademik maupun kebijakan kemahasiswa Pertanyaan selanjutnya Pesan apa yang Ibu tekankan untuk mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024? Ya pesan saya Belajar dengan sebaik-baiknya Kembalikan kepada tujuan utama Datang ke sini Kuliah adalah untuk belajar Yang lain-lain itu nomor dua atau nomor kesekian Yang paling penting adalah belajar Capai prestasi semaksimal mungkin Sehingga Anda bisa selesai tepat waktu Dan berprestasi Baiklah untuk persiapan PBAK Moderasi tahun 2023 ini Kami panitia dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Uradar Fata Palembang Kurang lebih mempersiapkan kegiatan PBAK ini Selama 15 hari Mulai dari penyusunan panitia Pencatatan keperluan dan lain sebagainya Untuk kendala dalam PBAK ini mungkin jumlah peserta yang tahun kemarin itu kita sistemnya hybrid Di tahun ini kita full offline Nah ini yang menjadi kendala yang kemudian harus kepanitiaan harus bekerja ekstra untuk mengatur sedemikian rupa Agar PBAK moderasi tahun 2023 ini kondusif Untuk inovasi yang tersendiri di PBAK tahun ini apa? Dan untuk inovasi yang berbeda dari tahun kemarin Di tahun ini kita dilaksanakan itu selama dua hari Jadi hari pertama dan hari kedua itu diisi full dengan materi yang bermuatan akademis Dan sesuai dengan dirjen pendis yang berisi tentang materi-materi tentang wawasan kebangsaan Moderasi beragama dan lain sebagainya Dan untuk rencana pada hari kedua Kepanitiaan berencana mengadakan paper move Dengan melibatkan seluruh mahasiswa baru Winraden Fata Palembang Harapannya sendiri untuk mabat tahun ini bagaimana? Harapannya untuk mahasiswa baru Winraden Fata Palembang tahun 2023 Sesuai dengan nama temanya Moderasi Diharapkan dalam melaksanakan proses pembelajaran Dan sebagai warga negara yang baik Mahasiswa Winraden Fata Palembang harus menjadi garda terdepan Untuk selalu mengkampanyekan moderasi beragama kepada seluruh masyarakat Indonesia Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Adi Gilang, reporter Rafa TV Beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa Televisi Terima kasih telah menonton!